Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan praktikum ilmu tanah dengan judul higroskopis. Nah seperti yang kita ketahui, bawah pupuk sebagai masukan unsur hara yang ditambahkan ke dalam tanah dapat dibedakan menjadi tiga, khususnya untuk pupuk anorganik, yaitu dibedakan menjadi pupuk tunggal, di mana terdapat satu unsur hara yang ada di dalam pupuk tersebut, kemudian pupuk sederhana, terdapat dua jenis unsur hara yang ada di dalam pupuk tersebut, dan yang ketiga adalah pupuk majemuk, yang di mana di dalamnya terdapat tiga atau lebih unsur hara. Nah seperti yang kita ketahui, bahwa pupuk anorganik ternyata mempunyai sifat higroskopis, di mana dia mudah menyerap air. Nah untuk menanggulangi penyerapan air dalam pupuk tersebut, biasanya kemudian dibuat modifikasi seperti misalnya pelapisan pupuk, atau memperbesar butiran pupuk supaya ketahanan pupuk ini lebih baik daripada pupuk yang tidak dimodifikasi. Nah pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum untuk membuat pupuk campuran, di mana akan menyampurkan antara satu unsur hara dengan unsur hara lainnya ke dalam sesuatu pupuk. Biasanya apabila membuat pupuk campuran, maka pejumlahan antara pupuk tunggal akan menghasilkan hasil yang kurang dari berat pupuk yang diminta, sehingga untuk menyuplai kebutuhan pupuk yang ada dengan berat yang diminta, maka dikenal dengan adanya penambahan filler, yaitu bahan yang ditambahkan ke dalam suatu pupuk untuk menyeimbangkan jumlah pupuk, namun dia tidak boleh merubah sifat dari unsur hara yang ada di dalam pupuk tersebut, maupun mempengaruhi kelarutan hara yang ada di dalam pupuk. Nah untuk membuat pupuk majemuk, terdapat rumus yang dapat dilihat, yaitu D untuk mencari jumlah pupuk, kemudian rumusnya adalah A kali B per C. Nah seperti yang kita ketahui bahwa untuk membuat pupuk campuran ini, perlu diperhatikan grade dan rasio dari suatu pupuk. Grade merupakan presentase unsur terendah yang ada di dalam suatu pupuk tunggal yang akan dibuat pupuk campuran, kemudian untuk rasio sendiri atau presentase nisbah, yaitu presentase hara yang terdapat pada suatu pupuk tunggal yang kemudian akan digunakan ke dalam pupuk campuran tersebut. Nah untuk rumusnya sendiri, D itu jumlah pupuk yang diinginkan, kemudian ada A, A adalah grade, grade pupuk tunggal yang akan digunakan, kemudian B adalah berat pupuk campur yang diminta, kemudian C adalah presentase hara dari pupuk tunggal yang akan digunakan. Nah untuk memperjelas rumus tadi, kita berikan contoh untuk mengejarkan salah satu soal, di mana telah diketahui B, yaitu jumlah pupuk yang diminta adalah 50 gram, kemudian A merupakan grade yang diminta, yaitu 5, 10, 0, di mana urutan dari grade ini merupakan 5 adalah N, kemudian 10P, dan 0 adalah K. Yang terakhir adalah C, yaitu nisbah dari pupuk yang akan digunakan, di mana nisbah urea adalah 46%, kemudian TSP juga 46%. Dari pengetahuan yang didapat, kemudian kita dapat menjawab pertanyaan, di mana telah ditanya D, yaitu kebutuhan pupuk yang akan kita digunakan. Nah untuk mengerjakan soal ini, kita memisahkan dulu untuk mengerjakan urea dan TSP, di mana untuk urea kita langsung memasukkan angka ke dalam rumusnya, yaitu urea atau D, sama dengan A, A ini adalah grade, di mana grade urea adalah 5, urea atau di sini merupakan sumber dari N, yaitu 5, kemudian dikalikan 50, yang merupakan jumlah pupuk yang diminta, atau B, kemudian dibagi 46, di mana 46 adalah nisbah dari urea atau C. Nah dari sini kemudian dihasilkan 5,43 gram untuk pupuk urea saja. Nah sama seperti pupuk urea, kita mengerjakan untuk kebutuhan TSP, yaitu 10, 10 merupakan grade dari TSP, kemudian dikalikan 50, merupakan jumlah pupuk yang diinginkan, dibagi 46, di mana 46 merupakan rasio atau nisbah dari TSP. Dari sini kemudian dihasilkan 10,87 gram. Nah ternyata ketika dijumlahkan 5,43 di jumlah 10,87, hanya menghasilkan 16,30 gram, sedangkan pupuk yang diminta adalah dengan berat 50 gram. Nah dari mana kita dapat melengkapi untuk menghasilkan jumlah 50 gram tersebut, maka diperlukan filler. Nah untuk filler ini, berapa kebutuhan filler yang digunakan, maka menggunakan rumus 50 jumlah dari pupuk yang kita ingin buat, dikurangi dengan jumlah dari kebutuhan urea dan TSP, 16,30. Hasil dari sini, jadi 50 berat, dikurangi 16,30, hasilnya adalah 33,70 gram. Jadi kesimpulannya pada aplikasi rumus tersebut, untuk membuat pupuk majemuk kita membutuhkan urea 5,43 gram, kemudian TSP 10,87 gram, dan filler 33,70 gram. Pada praktikum higroskopis ini, nanti teman-teman akan diminta untuk membuat 7 pupuk, di mana masing-masing pupuk diminta beratnya 10 gram. Jadi nanti teman-teman diminta menimbang 10 gram urea, kemudian 10 gram SP36, 10 gram KCL, kemudian 10 gram NPK kemasan, dan membuat 10 gram pupuk NK, PK, dan NPK, di mana untuk perhitungan pupuk NK, PK, dan NPK ini sama seperti perhitungan yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, kemudian setelah semua tertimbang 10 gram, nantinya teman-teman diminta untuk mengamati dengan menimbang masing-masing pupuk selama setiap 5 hari sekali. Jadi pengamatan dilakukan pada hari ke-5, kemudian hari ke-10, hari ke-15, hari ke-20, dan hari ke-25. Di mana nanti hasil penimbangannya dicatat, kemudian dibuat tabel untuk laporan dari praktikum ilmu tanah ini. Demikian, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.